Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup selama 4 hari setelah salah satu staff di Sekretariat Dewan terkonfirmasi positif COVID-19. Selama ditutup, seluruh ruangan di gedung DPRD akan disemprot cairan disinfektan. Penutupan sementara gedung DPRD DKI Jakarta mulai hari ini. Setelah salah seorang Sekretariat Dewan terkonfirmasi positif COVID-19, usai menjalani uji swab. Selama 4 hari ke depan, aktivitas di gedung DPRD dihentikan dan seluruh ruangan akan disemprot cairan disinfektan. Pengamanan di gedung DPRD DKI diperketat. Petugas Pamdal menjaga gedung mulai dari luar gerbang, halaman hingga area pintu masuk gedung. Saat ini rapi tes akan dilakukan kepada seluruh anggota Dewan dan para pegawainya. Teman kami yang positif COVID-19, jadi kegiatan-kegiatan di alat kelengkapan Dewan untuk sekarang ini dihentikan. Tapi memang ini sesuai dengan permintaan daripada masing-masing alat kelengkapan Dewan khususnya di kegiatan komisi-komisi. Mereka sendiri yang langsung umpamanya membatalkan kegiatan-kegiatan tersebut. Sementara itu penutupan dan penghentian aktivitas juga dilakukan pengelola Pasar Pramuka, Jakarta Tibor. Setelah satu pedagang di Pasar Pramuka dinyatakan positif COVID-19. 150 pedagang yang tokonya berdekatan dengan toko milik pedagang yang positif corona menjalani rapi tes. Dari Jakarta, tim Liputan AI News melaporkan.